Halo semuanya, kembali lagi di Fast Channel. Di video kali ini saya akan review satu unit Honda Brio Satya, tipe e-CVT tahun 2020. Untuk unitnya ada di Honda Sumber Purwokerto, kontak marketingnya saya cetumkan di deskripsi. Di bagian depan, lampunya masih bohlam, untuk lampu senjanya dia sudah LED tapi belum ada DRL, dan untuk lampu sein dan fog lamp, dia juga masih bohlam. Untuk tipe e, grillnya seperti ini, memakai chrome ya, berbeda dengan RS, yang memakai piano black. Untuk bannya, dia menggunakan ban download Enasef, berukuran 175-65R14, warnanya masih singleton, dengan rem cakram. Lampu seinnya ada di fender, untuk spion suarna body, dan untuk window lane belum di blackout pilar ya. Belum ada telang air juga, dan belum ada size card. Kuncinya seperti ini, sudah immobilizer. Untuk handle-nya, saya menggunakan model tarik, suarna body. Ini ada di bagian kursi, pengaturannya ada reclining, dan ada sliding. Ini ada pembuka kap mesin depan. Di bagian pintu, di sini ada pengaturan kaca spion, tapi belum retract. Ada power window lock, central lock, dan power window-nya auto-nya di sisi driver. Warnanya silver. Di sini ada cup holder, door pocket, dan speaker. Dia belum ada tweeter ya, tipe e. Di sini ada silver finishing. Ada laji penyimpanan, tiga dummy tombol, dan satu dummy tombol untuk smart key ini, untuk start-stop engine aslinya. Untuk setirnya seperti ini, tiga palang. Dia masih bahan karet, ada tombol audio control. Di sebelah kiri. Untuk setirnya, dia sudah tilt steering. Di bagian kanan sini, ada pengaturan lampu. Sudah terintegrasi dengan fog lamp ya. Di sebelah kiri ada wiper, sudah intermittent. Ini untuk panel speedometernya seperti ini. Ada takometer di sebelah kiri. Speedometer, dan ada jarum petunjuk bensin. Untuk MID di tengah sini, kecil ada petunjuk gigi, atau transmisi, jam digital, dan odometer. Trip, average, dan ada jam. Kembali lagi ke odometer. Lanjut ke bagian tengah. Di sini ada silver finishing, bagian AC. Ada tombol hazard. Terus di sini ada audionya. Ada head unitnya seperti ini ya. Masih belum touch screen. Ada input USB. Radio, CD, dan ada bluetooth. Sudah ada, masih ada bluetoothnya ya. Sudah ada bluetoothnya. Untuk panel ACnya, seperti ini. Pengaturan kecepatan. Pengaturan suhu. AC. On atau off. Max cool. Ada pengaturan untuk hara hembusan. Ini ada tombol on off. Laji penimpanan. Power outlet. Laji penimpanan. Dua buah cup holder. Ini transmisi CVT-nya seperti ini. Kem tangannya seperti ini. Ada satu cup holder. Untuk coknya, dia berbahan fabric. Dan untuk tipe E, dia masih menyatu ya headrestnya. Untuk seat belt, dia fix. Hand grip fix. Sun visor, di sisi depan ada cerminnya. Untuk warnanya, dia warna terang ya, pelafonnya. Sun visor, di sisi pengemudi, dia ada cerminnya. Untuk spion tengah, dia sudah ada inek view juga. Untuk laci di bagian depan, seperti ini. Dia masih biasa, belum slow opening. Kita lanjut ke belakang. Untuk laci di bagian door trim. Bahannya masih full plastik. Silver finishing di bagian handle. Power window. Dan di bawah sini ada cup holder dan laci penimpanan dan speaker. Ini adalah posisi paling mundur ya. Masih ada sisa dua jari. Di belakangnya ada seat back pocket. Begitu juga di sebelah kiri. Untuk hand grip di bagian belakang, fix. Di sini ada lampu baca. Hand grip di sebelah kanan, juga fix. Seat belt, dia tertutup cover, rapi. Dan untuk headrest, dia ini tiga-tiga nya adjustable ya. Honda Jazz saja kalah nih sama ini. Seat belt tengahnya, dia dua titik. Dan untuk pelipatan, dia ini full. Satu kursi bagi baris kedua. Antena belakang, dia model short cool. Belum ada spoiler. Tapi sudah ada Hikmon stop lamp. Untuk kaca bagian belakang, belum ada defogger. Sudah ada wiper. Di bagian sebelah kiri, ada Honda Prospect motor. Ada logo. Di sebelah kanannya, ada logo Brio Satya dan Ivy Tech. Untuk lampu, dia masih full halogen, bohlam. Begitu pula lampu sen dan lampu mundur. Di bagian bawah, belum ada body kit, karena ini tipe E. Ini ya, lambang Satya nya. Pegasi model tombol. Pegasinya seperti ini. Untuk ban serep di bawah, dia menggunakan velg kaleng. Untuk pelipatan dari sini ya, tarik tombol di kanan dan di sebelah kiri. Untuk band belakang, dia menggunakan bandan Lopena Safe. Berukuran 175, 65, R14, singleton dan remnya tromor. Tromor ya remnya, pasti. Ini tadi, desain belakangnya ya, secara overall. Dan ini adalah posisi duduk yang standar. Ini masih lega banget. Headroom juga lega kok. Ini tadi di lampu baca ya, disini. Untuk plafonnya yang tipe E ini masih terang. Berbeda dengan yang RS. Yang RS itu gelap. Di sebelah kiri ini ada dua penyimpanan ya, unik. Disini ada cup holder, door pocket dan speaker. Handlenya disini silver dan band door trimnya, dia masih full plastik. Untuk cok depan, coknya juga berbeda ya. Ini warnanya terang. Kalau RS gelap, dia ada pengaturan reclining dan ada sliding. Disini ada aksen karbon dan list silver. Kisi AC-nya seperti ini dan ada dual airbag. Untuk wiper tadi masih kelihatan besi. Untuk mesinnya, dia berkapasitas 1200 cc. 4 silinder, IV-tech, dengan tenaga 90 HP dan torsinya 110 Nm. Sudah ABS juga ya, tipe E. Untuk ruang mesin, dia belum dicat sewarna bodi dan sudah ada peredam. Walaupun cuma separoh atau sebagian. Oke, itu tadi review saya tentang Honda Brio Satya, tipe E tahun 2020 CVT ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.